selamat menikmati sekarang sudah menjalankan 3 bulan uji coba potes pucuk ternyata dia mengeluarkan calon buah atau kembang disini bisa kita lihat batangnya ini Isabella grounding di tanah ini Isabella sekitar umur 6 bulanan jadi masih sebesar klinking kurang saya grafting itu haral di atas itu grafting kemudian dia mengeluarkan tunas-tunas airnya dan kita pelihara cukup figure jenis haral ini kemudian saya coba potes pucuk ternyata Alhamdulillah Masya Allah ya dia mengeluarkan beberapa buah atau calon bunga ini tapi yang ini PHP nah yang jadi itu cuma ini satu dan saya coba treatment GA3 Alhamdulillah malah ini itu panjang banget melebihi melebihi telapak tangan saya sampai nah sampai sampai segini ini daun figur untuk jenis haral ini lumayan figur ya menurut saya figur sih karena apa batangnya udah segede gini hampir mau sekeliling padahal grafing belum lama coba kita lihat sekali lagi efek GA3 waktu itu saya itu berapa ppm sekitar pertama tuh 7 atau 8 ppm ini 2 kali celup ini bisa kita lihat kembang ini belum mekar semua tau kelihatan yang udah mekar tuh diatasnya kalau kelihatan ya ini udah mekar ini belum mekar tuh masih kuncup Alhamdulillah satu dampol ini yang jadi rencana nanti kalau pas dia udah mau mentok ke sana saya mau potes lagi semua pucuknya karena dia udah mulai gede-gede figur nah ini apa seluruh-seluruh saya buang-buangin biar perkembangan fokus ke atas oke cukup sekian dulu ini untuk jenis haral udah gak diragukan lagi ya grafting belum lama dia baru kurang lebih kurang lebih 3 bulan udah potes pucuk pas potes pucuk itu berarti disini ya tuh berarti masih pendek banget sebenarnya masih sekitar 2 meter kurang saya potes pucuk sangat rekomendasi oke sekian dulu untuk update selanjutnya nanti saya akan update di ketika dia sudah mau penculpan GA3 yang selanjutnya terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati